Oke kita bongkar dulu ini ya Pake etang potong Hati-hati Karena ini udah putus bahaya nih Ini sama ini Oke kita Bisa solder Atau juga bisa Pake solder Itu tadi di putar haca besa Di pake solder juga bisa Sambil memanaskan solder Kita tambahin lagi Penyerapan minyaknya Nah ya Ini kan penyerapan minyaknya sedikit Kita tambahin lagi Pake kapas atau kapok Tisu juga gak apa-apa Kalau pentak Caranya begini Kita tambahkan kecil-kecil Masukkan Masukkan ke yang kecil Jangan sampai menyangkut di as Masukkan semua ya Tambah Tambah yang banyak Gak apa-apa Agak susah sedikit Gak apa-apa Yang penting kita berusaha Untuk memasukkan Masukkan semuanya Yang banyak Tapi kita Jangan sampai rapat Kalau rapat nanti Olinya gak bisa menyerap Masukkan 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 Dorong 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 Masukkan Kalau dirasa masih ada longgar Tambahin lagi Gak apa-apa Masukkan lagi Masukkan lagi Maaf ya HPnya jelek Bekotnya bagai HP soal saya sudah panas ini sudah sampai oil kita akan tambahin minyak dari oli kompresor kulkas bukas ini gak apa-apa lebih bisa dipakai masih cernih kasih yang banyak yang banyak atau secukupnya gak apa-apa oke sudah kita singkirkan covernya cover cover lilitan kita solder bagian yang tadi ini tunjuk perbesar dulu oke sudah sudah oke cabut solder lalu kita pakai tali crack diusahakan ini jangan sampai menyentuh sepul yang sudah disolderati kalau ada buat nutup gak apa-apa kalau gak ada buat nutup jangan sampai kena sepul harus diatasnya gini jangan sampai kena sepul kalau kena sepul nanti bisa ada persikan apri dan soft sip hati-hati juga ini gampang sudah patah kawat imelnya karena terbuat dari aluminium potong kita masukkan kembali bersihkan kalau ada sisa-sisa ini bersihkan selamat menikmati yang depan kita coba masukkan setelah kita masukkan kita coba dua dulu coba skrup dua dulu jangan banyak-banyak kita coba satu yang duanya yang ini saya sengaja gak pernah ganti fuse kalau pakai apa kalau pakai mesin cina langsung kita coba on kan alhamdulillah berhasil juga nah ini tadi tarik terus kita rangkaiannya kan pasti bisa ininya nanti dikasih dilengkapin terus pasti coba ini kasih pelumas biar kalau ada sisa-sisa dikit kotoran biar hilang itu langsung hitam itu langsung hitam matikan bersihkan ini ini galicin lagi coba lagi oke demikian kalau nanti ininya dikasih yang bekas saja ya biar gampang biar cepat kerja terima kasih baikul 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 baikul